Cinta Mega diduga main judi slot saat rapat paripurna PDIP apapun alasanmu itu tak etis namanya Anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDIP Cinta Mega yang kedapatan diduga main game slot judi saat rapat paripurna pada Kamis 21 Juli 2023 kemarin jadi perhatian pimpinan fraksinya Meski Cinta Mega membantah main judi slot namun ketua fraksi PDIP perjuangan DPRD DKI Jakarta yakni Gembong Warsono menilai tindakan anak buahnya itu sangat tidak etis Apapun alasanmu gak etis namanya itu paripurna ucapnya saat dikonfirmasi pada Jumat 21 Juli 2023 Gembong pun menyebut Cinta Mega sudah mengakui kesalahannya Hal itu disampaikan langsung oleh Cinta Mega saat dipanggil fraksi PDIP perjuangan usai paripurna pada Kamis kemarin Bu Cinta Mega sudah mengakui gitu sudah minta maaf juga dan ngaku saat itu jenuh Ujar dia Gembong tak menampik rapat paripurna yang digelar Kamis kemarin itu memang membuat jenuh para anggota Dewan Pasalnya rapat yang sedianya digelar pukul 13 waktu Indonesia Barat tertunda hingga lebih dari 1 jam Kemudian rapat paripurna pun sempat terhenti saat mengeras suara yang digunakan ketua fraksi PAN Bambang Kusumanto mati saat mengajukan interupsi Alhasil para anggota Dewan yang sudah berada di ruang sidak sejak pukul 13 kembali harus menunggu hingga pengeras suara itu selesai diperbaiki Memang jam dan pelaksanaannya itu kan lama banget Tutur dia Gembong pun mengaku sudah mewanti-wanti Cinta Mega supaya peristiwa ini tidak terjadi lagi di kemudian hari Ini soal etikan Karena kan kita hidup bersama-sama Termasuk saya Semoga pertama dan terakhir untuk kita semua Ujar dia Anggota fraksi PDI Perjuangan DPR DDKI Cinta Mega membantah main game slot saat rapat paripurna Ia pun menyebut dirinya hanya bermain beberapa game mobile biasa dari tabletnya itu Saya tadi itu main candy crush sebelum paripurna Terus main beer house Gak ada itu main slot-slot judi gitu Ucapnya memberikan klarifikasi Politikus senior PDIP itu pun berdali permainan itu dimainkannya sebelum rapat paripurna berlangsung Untuk diketahui rapat paripurna dengan agenda pembacaan laporan pertanggungjawaban APB DDKI 2022 Yang seharusnya dilaksanakan pukul 13 itu memang sempat tertunda hingga 1 jam Lantaran bosan menunggu rapat Cinta Mega pun akhirnya bermain game di tablet yang dibawahnya itu Namun saat rapat paripurna dimulai Ia mengaku lupa mematikan tabletnya Udah gitu pas paripurna lupa dimatiin Saya ada bukti foto-foto kok Gak main Cuma ditaruh di meja Aku duduk Gak main game kok Tapi memang gak ketutup gamenya Karena lupa Tambah dia menjelaskan Politikus senior yang ruangannya sempat digreda Komisi Pemeratasan Korupsi Terkait dugaan korupsi pembelian lahan rumah DP 0 rupiah itu Mengaku main game lantaran bosan rapat sampai tersalah Terima kasih telah menonton